hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah berjumpa lagi di channel YouTube saya ya channel YouTube yang membahas tutorial di bidang elektronika dan modifikasi nah di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat antena untuk Wi-Fi ya nah antena ini bekerja di frekuensi 2,4 GHz ya jadi bisa kita gunakan untuk Wi-Fi dan remote control ya nah antena ini terdiri dari 9 elemen ya nah masing-masing elemennya berukuran 3 per 4 lambda nah untuk cara menghitungnya nanti saya jelaskan ya dan untuk casingnya ini saya menggunakan pipa PVC berukuran setengah inci ya Nah untuk menghitung panjang elemen antenanya kita menggunakan rumus remus lambda ya nah rumus lambdanya yakni cepat rambat gelombang dibagi dengan frekuensi kerja ya atau frekuensi yang akan kita gunakan dimana cepat rambat gelombang itu adalah ketetapan yakni 300 ya Hai dan kita bagi dengan frekuensi kerjanya yakni 2,4 gigahertz ya Nah kita jadikan megahertznya jadi 2400 megahertz dan hasilnya 0,125 cm ya Nah 0,125 cm ini kita jadikan cm dulu ya jadi nilainya 12,5 cm dikali 3 per 4 Nah hasilnya sekitar 9,37 cm ya Nah nilai 9,37 cm ini kita kalikan lagi dengan velocity ya Nah velocity ini saya ambil sekitar 0,95 Jadi hasilnya sama dengan 8,9 cm ya Jadi untuk elemen 3 per 4 lambdanya didapat nilai 8,9 cm ya bisa kita bulatkan menjadi 9 cm saja Nah kemudian kita cari untuk nilai elemen bawahnya ya Nah elemen bawahnya ini menggunakan setengah lambda ya Nah tadi sudah kita ketahui untuk lambdanya sekitar 12,5 cm dikali 1 per 2 atau 1,5 ya Nah nilainya sekitar 6,25 cm ya Nah 6,25 cm ini kita kalikan lagi dengan velocity Nah velocitynya tadi sekitar 0,95 cm jadi nilainya sekitar 5,93 ya Nah nilai 5,93 cm ini bisa kita bulatkan menjadi 6 cm saja Nah setelah kita dapatkan nilai 3 per 4 lambda dan setengah lambdanya kita ukur ya Nah kita ukur untuk elemen bawahnya 1 per 2 atau 1,5 lambda jadi 6 cm atau 5,93 cm ya Nah untuk elemen 3 per 4 lambdanya hitungannya yakni 8,9 cm atau 9 cm ya Nah disini tidak lupa juga saya tambahkan dengan radial ya Radialnya ini menggunakan hitungan 2 cm ya Saya gunakan 2 cm saja untuk radialnya Nah 2 cm itu ada 2 buah ya Boleh kita tambahkan menjadi 4 ya Nah untuk konektornya saya menggunakan konektor SMA ya Nah tidak lupa juga kita tes dulu dengan multitester sambungannya Nah pastikan sambungannya ini tersambung dengan baik ya Jangan sampai nanti pas kita pasang ternyata ada sambungan yang tidak terkoneknya atau tidak tersambung Jadi antenanya gagal ya kita buat Terima kasih telah menonton! 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 Nah setelah selesai kita tes kemudian langsung kita rapikan ya rapikan lagi dan langsung saya masukkan ke dalam casing ya nah casing ini gunanya untuk melindungi antena dari benturan atau dari air ya jadi aman dan terlihat rapi ya nah untuk kekuatan antena ini sekitar 15 db ya atau 15 kali ya untuk penguatannya nah untuk video uji cobanya nanti saya share di part 2 nya ya nah antena ini akan saya uji untuk wifi dan remote control ya nah bagi teman-teman yang ingin membuatnya boleh di praktekkan ya untuk rumus ini ya nah demikian tutorial singkat dari saya semoga tutorial ini bermanfaat dan jika ada kritik dan saran silakan tulis di komentar ya dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati